Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Azma Daniel Tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi data gratis dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya akan semoga teman-teman semua Selalu diberi kesehatan Saya Cez Mali, saya berahmi Selalu diberi keselamatan selamat Dan juga selalu diberi rezeki yang harap Bermanfaat amin Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu Berbagi pengalaman Cara memperbaiki Dendronasunan makhluk total Hari ini sangat-sangat apes Ini dapat servisan Ini punya orang Tidak dipakai berapa Kondisinya sangat-sangat kopor dan sangat macet Mungkinkah berdiri bisa diberbaiki Langsung kita bongkar Dalamnya seperti apa Yang mudah-mudahan masih bisa normal kembali Bismillahirrahmanirrahim Kondisi dalamnya seperti ini Ini juga sudah pernah disambung ya Diselasi Langsung kita kreteli semua Kita lepas dulu Ini lepasnya untuk penel nasional Atau yang bukan Bila pertama sepenuhnya Lepasnya Dibetar ke kanan Nah seperti ini Keadaan Pasien Keadaan yang dikerjakan Harus tetap bersabar Langsung dilepas Tidak pakai lama Langsung potong saja ini Langsung dilepas Untuk arangnya Sampai lengket ini ya Tidak bisa keluar Ini juga dilepas semua Karena tadi ini Lepasnya susah banget Ini saya gerinda Kan harus dipaksa ya Kita congkel dulu Ya pakai senjata ini aja Kita pukul dulu pelan-pelan Kemudian ditarik Masih bisa lepas Nah seperti ini Selanjutnya Alhamdulillah ini Sudah bisa lepas Kondisinya Seperti ini Ini kita cek dulu Apakah Sambungannya ini aman Atau ada yang putus Untuk pengecekan Ini ada cek Ini harus jambung ke sini Ini pun juga Ini pun juga Cara simple Alat yang saya pakai Seperti ini Kita sambungkan di sini Nah ini mati Berarti sambungannya ada yang putus Dan yang satunya Ini juga mati Berarti juga putus Lanjut kita cek ya Sambungannya ini Nah ini putus Pelan-pelan Karena ini bukan tembaga ya Harus pelan-pelan Mudah putus ini Kalau tembaga masih kuat Ini juga putus Tinggal link di cek Ini Ini sama ini Apakah masih nyambung Kalau masih nyambung Kemungkinan besar Masih bisa Nah Masih nyara Berarti masih nyambung Cuma putus kabelnya saja Atau putus sambungannya Ini tinggal disambung ya Sambung ke sini Ini kita rapikan Kita kepas lagi Ini sambungannya ke sini Ini soldernya dibuang dulu Harus bersabar Kita solder ulang Masih timah dulu Kita juga Ini tinggal disambung Ini Diputer-puter Atau dililitkan Serangat hati-hati Agar tidak putus Lanjut Dikasih timah dulu ya Agar aman Nanti yang satunya Juga dililitkan Diputer-puter Kemudian dikasih timah Atau disolder Ini Setelah itu Dicek apakah sambungannya Sudah betul Kalau sudah nyala Berarti sudah betul Sudah cukup Dan indikasi isolasi Dan indikasi isolasi Biar aman Sudah konslet Dikasih timah Untuk lebih amannya Kita pakai tali ini Biar lebih kuat Biar lebih kuat Ditarik Dicek lagi Hasilnya Hasil sambungannya Yang ini Bismillahirrahmanirrahim Untuk pengerjaan Penyambungan Sudah selesai Sudah nyala semua Sudah dipastikan Sudah aman Kita berikutnya Dan yang ini Karena ini Juga harus sangat Hati-hati Terima kasih karena selesai dilepas ini terpaksa saya lepas seperti ini hai hai ini kita bersihkan dulu pakai amplas juga bisa amplas Hai nama nukiskan pakai cutter saja pelan-pelan memang menghulangkan keraknya bisa dikasih ini ya pelan dah licin ya ini juga di amplas untuk karatnya ini biar nanti kayak cerot harusnya terusih ya ya kira-kira keraknya ini hilang kemudian ketika dipasang kita nampel pada bodinya nampelnya seperti ini aman ini juga dibersihkan kalau ini harus pelan-pelan jangan sampai terkena ya kita potong sedikit aja lebih aman sudah selesai ini aman kemudian ini ini juga dipasang lagi dimasukkan kembali ini juga masukkan miring kemudian di seperti ini ini sudah kuat sudah kuat kalau ini kotor ini juga bisa dibersihkan dan ini dipasang dan dipasang bisa dikasih oli ataupun berlemas yang lain dan ini dimasukkan posisinya seperti ini dan tetap yang atas dipasang kembali karena ini masih agak seret ini bisa dibersihkan dahulu disini dikasihkan kembali dikasihkan kotorannya kerak-keraknya biar hilang saya juga dikasih oli atau pembelum mas ini kita coba dibalik dulu sudah aman tinggal dipasang seperti ini tinggal didarikan baut penggantinya alhamdulillah ini ada semua ya mungkin ya masih kepanjangan kita coba carikan yang pendek atau nanti kita potong saja carikan yang pendek dulu langsung kita ini kita pasang dulu bautnya kalau serut ini tinggal di tukul pampilan dan licin tinggal pasang kembali aralnya caranya ini tinggal tekan dimasukkan tembus terus ke sini nah kita selesai ini juga tahap berikutnya untuk uji coba untuk uji langsung kita sambung sini ya ini ini bisa dipegang seperti ini kemudian colokkan ke listrik alhamdulillah masih aman untuk selanjutnya tinggal pemasangan ini setelah saya cuci kita bersih untuk pasang mesinnya prosesnya seperti ini ini daud juga dipasang di daud juga dipasang kembali di daud juga dipasang kembali daripada nanti lupa ini jangan sangat-sangat kotor nanti saya cuci dulu ini setelah saya cuci ya agak-agak basah-basah sedikit untuk pemasangan dipetar ke kiri ini sambil dipegang bisa pakai pisau bisa pakai pisau yang tumbuh bisa pakai obeng bisa pakai tang terserah teman-teman kemudian lanjut pemasangan atau penyambungan kabel untuk yang ini sudah tersambung ini kita sambung ke sini ya ke saklar kita kasih kemah dulu ini juga dikasih kemah dulu biar mudah nampel untuk yang satunya ini kita potong saja ini disambung ke sini kemudian bungkus pakai solasi bisa solasi bakar bisa solasi biasa terserah kita punya yang apa kalau punya solasi bakar ya lebih praktis lebih rapi lebih kuat pakai solasi bakar kalau tidak ada bisa pakai solasi yang biasa kemudian ini penutupnya kita pasang sebelum dibaut dicoba dulu hasilnya seperti apa sangat-sangat kotoran ya kita pasang-sangat kotoran ya karena ceritanya kemarin bio-nya itu cukupnya rebusin tender ke tempat saya alhamdulillah bisa alhamdulillah cocok kemudian cari-cari di gudang masih ada tender yang susah yang terlalu tidak dipakai akhirnya ini dibawakan tempat saya barangkali masih bisa diperbaiki alhamdulillah hasilnya mantan-mantan bisa normal Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masih bisa normal kembali hasilnya ya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa doktor soal azma channel dengan cara like share komen dan subscribe dan pinjakan loncengnya kalau teman-teman selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari azma channel sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati